Oke, oke. Juga kedapatan membawa satu bungkus kecil sabu-sabu. Kasih Intel Satberimopolda Kaltara Ibdamuji Santoso menjelaskan, tertangkapnya AL yang diketahui berprofesi sebagai wartawan tersebut setelah personelnya mendapati laporan dari masyarakat sekitar Kampung 1 jika di daerah tersebut garap dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Dari laporan tersebut, personelnya langsung melakukan pengembangan dan pengungkapan hingga didapatkanlah AL yang sedang mengonsumsi sabu-sabu. Ibdamuji juga mengatakan jika pelaku hanya sebagai pemakai meski pernah dulunya berperan sebagai pengedar. Itu ditemukan dikatakan, kita kan menemukan kat wartawan tapi setahu kita dia sebagai wartawan. Masalah kita juga sering ketemu di jalan-jalan atau sering ada kegiatan demo, ada kegiatan dengan pemerintahan kadang-kadang juga dia selalu muncul di situ meliput-liput, kadang-kadang juga pernah kirim berita juga ke koran-koran juga. Dari keterangannya, dia sebagai pemakai atau pengedar? Kalau sepengat tahu saya informasi, itu dia pemakai. Pas waktu penangkapan, ada kebetulan ada BB-nya di sabu-sabu pelana. Terus ada tiba waktu saya penggerbakan, dia telah melakukan pengisapan nyabu itu. Tui Muhammad melaporkan